31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 Nah ini satu pokok ini yang sedang, itu 38 Nah, ini mencapai 1 meter setengah Ini tingginya ya Ini panjang daunnya 75 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan kami Kelompok Tani Parikesit dan Lumbung Bumi Galuh Salam sukses untuk para petani Indonesia Pagi ini kita akan mencoba mengamati Hasil benih yang kita muliakan sendiri Sebagaimana video yang telah awal Bahwa untuk pertanian organik itu kita mempunyai 4 pilar Salah satunya adalah pemulihaan benih Dari 1-2% itu yang kita tandain kayak gini Ini bener Tandain semua Nah, biar tandain Nah, nanti panennya kan belakangan nih Nah, baru pas ketika panen Kita ambil begini Karena dalam satu rumput ini gak semua jadi bibit Contoh Ini jadi bibit bisa nih Tapi yang begini gak bisa Nah, ini yang bisa jadi bibit Kenapa? Karena dia malainya lebih panjang Lebih bagus Jadi bibit unggul lah Yang keluar malainya lebih dulu Dibandingkan dengan yang lain-lainnya Ini kan belakangan nih Ini yang paling duluan Berarti ini yang paling bagus Nah, kalau saya dulu pakenya pita Yang kayak gini Langsung saya kasih pita di bawahnya Jadi gak ketuker Berarti kalau Misalnya ini udah pasti paling tinggi nanti Iya, dia udah pasti paling tinggi Pada musim kemarin Dan video yang sudah lalu Ada kita Satu Satu rumpun Itu yang memang Tingginya berbeda dengan yang lain Nah, satu rumpun itu kita muliakan Kemudian kita semai dan kita tanam Ini buktinya Nanti kita bisa ukur Berapa tingginya Kemudian anakannya berapa Nah Sementara Ini yang satu rumpun Ini yang dapat kita ngale Kita pilihin Kemudian yang sebelah sana Yang sebelah ini adalah Binik yang kita beli dari toko Nah Ini sama jenisnya semuanya Semuanya sama Ini yang satu rumpun Yang kelihatan tinggi Ini yang dapat beli dari toko Kemudian yang sebelah sana Itu adalah yang kita muliakan Nah Kita beli dari toko Kemudian kita pilih Kita muliakan Ini hasilnya Nah, yang tinggi-tinggi ini Itu yang satu rumpun Oke Kita lihat Berapa tingginya Nah, kita coba hitung Yang dekat saja Ini dari Dari satu Kita ambil yang sedang lah Ya Dari satu tanaman Ini menjadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Lapan belas Sembilan Sembilan Dua puluh Dua satu Dua 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 tiga Dua empat Dua lima Dua enam Dua tujuh Dua delapan Dua sembilan Tiga puluh Tiga satu Tiga dua Tiga 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 empat Tiga lima Tiga enam Tiga tujuh Tiga delapan Nah, ini satu pokok ini Yang sedang Ini tiga delapan Kalau lihat Pokok yang ini Ini akan lebih besar nih Nah, pokok ini ini lebih besar Mungkin bisa sampai empat puluh Kita lihat Panjang Tanamannya Ini luar biasa sekali Ini panjangnya Nah Ini mencapai Satu meter setengah Ini tingginya ya Tinggi tanamannya itu mencapai Satu meter setengah Kemudian Panjang daunnya Kita lihat Panjang daunnya Kita coba ukur Nah, ini yang terpanjang ya Panjang daunnya Nah, nanti kita ukur juga Lebarnya Nah Ini panjang daunnya 75 75 Kemudian untuk lebar daunnya Ini bisa dilihat Luar biasa banget ini 2,1 mili 2 cm 1 mili Atau 21 mili Nah Ini luar biasa Sementara Ini yang Kalau Sudah-sudah dulu pernah melihat videonya Ini yang satu rumpun Yang satu rumpun Kita muliakan Ini hasilnya Sementara yang hasil kita Ngalek Nah Ini yang hasil kita ngalek Kita coba Tinggi tanamannya Tinggi tanamannya Itu 1,12 meter Kalau tadi 1,5 meter Itu berarti Hampir 38 cm Lebihnya Kemudian Lebar daun Kalau yang ini itu Hanya 17 ml Yang ini 17 ml Kemudian Panjang daunnya Panjang daunnya 64 Nah Kita bisa Lihat Perbedaannya Kalau untuk jumlah anakan Kurang lebihnya Sama Tapi Dari pertumbuhan Sangat jauh bedanya Tingginya itu Hampir 38 cm Tadi perbedaannya Nah Ini mudah-mudahan Nanti Menjadi Binis yang Unggul Dan insya Allah Kita akan kembangkan Dari Jenis tanaman yang ini Ini posisi tanaman 57 hari Setelah tanam Nah Kita bisa lihat Kalau dari kejauhan Itu sangat Ketara ya Tingginya Antara tinggi tanaman yang Umum Maksudnya yang kita Ngawe Sama yang Satu rumpun Dulu Dulu yang satu rumpun Kita pisahkan Nah ini tingginya Disana juga ada Tuh Kalau lihat yang disana Itu kelihatan sekali Itu masih satu rumpun Dengan yang ini Nah mudah-mudahan Dengan pertumbuhan Yang seperti ini Dari kasat mata Pertumbuhannya lebih baik Kemudian tingginya Juga lebih bagus Lebar daunnya Juga lebih bagus Mudah-mudahan Nanti kita Hasilnya juga Akan lebih bagus Nah Ketika hasil nanti Itu akan lebih bagus Maka Kita akan coba Muliakan Yang dari Jenis ini Dan mudah-mudahan Nanti kalau misalnya Saudara-saudara sekalian Ada yang mau mencoba Menanam Oke nanti kita seringkan Mungkin itu saja Sementara pengamatan Dari Tanaman Yang Akan kita sebut Bibitnya itu Parikesit 011 ya Dengan Umur tanaman Itu 57 Mohon doa Dari semuanya Semoga Hasilnya Sesuai Dengan apa yang Kita harapkan Dan akan Membantu Meningkatkan Kesejahteraan petani Demikian laporan Hari ini Masih bersama Dengan ABK Pastur Yang selalu Setia menemani Kegiatan kita Salam Sukses Untuk petani Indonesia Dan Selamatkan Bumi Sejahterakan Petani